Desa Menimbahui adalah salah satu desa dataran tinggi yang berada di bawah kaki Gunung Bawakaraindang, Lompok Batak. Dengan ketinggian antara 700 sampai 1.400 dari permukaan laut. Mata pencahariannya warga, yaitu petani setau padi. Saya ingin bekerjaan, saya ingin bekerja dengan sejauh-jauh, sama galung, merekai sapi, sedikit-sedikit. Kegiatan sehari-hari itu adalah sebagai petani dan peternak. Dan aktivitas kita berada di lokasi ini. Yang sekarang ini berlangsung adalah banyak yang menambah sedikit pengalisilan melalui tanaman horti. Tanam tomak, tanam padi, banyak tanam cabai. Sejak tahun 2016, kami merintis wisata Tandra Lilik. Di tahun 2021 ini, kami adakan lagi satu, yaitu Longkor Lapang Guluk Baria. Masyarakat desa selalu mencari, mencari apa yang bisa meningkatkan penghasilan tambahan. Budaya-budaya lokal yang ada di desa Manimbawai itu masih kental. Patin Robineh, penentuan hari dalam penaburan bibit. Kemudian pada saat panin juga ada rasa syukuran di situ. Balai Sumangat, rasa syukurnya bahwa tanaman kami berhasil. Setelah komunitas musik hutan ini menemukan satu lokasi yang sangat strategis dan sangat menarik dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa. Maka kami menyetujui bersama-sama untuk melakukan pengadaan satu lagi tempat wisata yang berada di tengah-tengah sawah yang namanya wisata Bengkasaile. Bengkasaile itu artinya adalah orang selalu mau menelok ke Bengkasaile. Artinya di tempat wisata itu. Dengan adanya wisata di Bengkasaile ini, mudah-mudahan apa yang kita harapkan terwujud dan dapat meningkatkan penghasilan tambahan. Paling cukup untuk bantuan pemerintah untuk timbus jalan taninya, bingkasaile, terus bingkasaile, dapangang Manimbahui. Harapan saya bersama mereka, di samping wisata ini berjalan, pasti dampak-dampak positifnya kepada warga khususnya di desa Manimbahui maupun yang lainnya. Pasti bukan hanya untuk wisata saja, tetapi pasti di sektor lain seperti perekonomian, pasti ada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui wisata itu. Kemudian UNKM maupun yang lain-lainnya. Kami akan membahas musawaran nanti, bagaimana mengantisipasi dampak lingkungan yang akan terjadi. program oleh Bapak Bupati tentang gua bersih. Kemudian di desa kita tidak lanjuti, desa sehat. Terkait dengan itu, maka setiap insya Allah wisata-wisata yang ada di Manimbahui ini, tidak ada yang bisa membawa air minum kemasan di dalam lokasi. Pasti mereka harus bawa tamler untuk pengisian air minumnya. Itu semua akan bekerjasama dengan komunitas sebagai yang berpengalaman dan pemerintah desa itu sendiri.